Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Muji, Pak Muklis, serta teman-teman seperjuangan UKPPD di seluruh Indonesia. Saya tadi mendengar Pak Muji sudah absen, mulai dari Papua, kemudian Sulawesi, Medan, Banten, sampai dengan Jawa. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, karena mau tidak mau, walaupun di kondisi konflik yang sekarang ini, kegiatan jasa konstruksi tetap harus berjalan. Kali ini saya diminta oleh Pak Muji dan Pak Muklis untuk menyampaikan penyusunan dokumen kualifikasi dan seleksi konsultan perencana konstruksi beserta bagaimana mengevaluasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan acara ini bisa lancar untuk teman-teman yang di Papua, mudah-mudahan tidak ngantuk, karena memang Prog Muklis ini mengambil waktu yang tanggung, saya. Mudah-mudahan besok waktunya diganti, Pak Muklis, digeser jam 9 WIB, supaya mati di Papua lewat malam. Oke, saya lanjut terkait dengan Kataran Menteri PUPR ini, yaitu nomor 14 tahun 2020. Kita di situasi pandemi ini cukup boleh dikatakan konsentrasi yang sangat tinggi, karena Permen PUPR ini luar biasa, mengganti Permen PU nomor 7 tahun 2019, yang dimana beberapa kali saya mengikuti sosialisasinya, kawan-kawan UKPBJ tidak harus segera menyesuaikan diri. Artinya apa? bahwa SDP yang selama ini dipakai, segera menggunakan SDP yang baru. Sebelum ke materi, langkah baiknya supaya Bapak Ibu kenal, karena memang saya tidak begitu terkenal seperti Pak Muji maupun Prop Muklis, sehingga di kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri, saya Ratang Komani Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Seda Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini tadi saya mendengar ada beberapa kawan dari tetangga dari Kabupaten Kendal. Nah, Batang ini sebelah baratnya Kendal. Ini untuk kawan-kawan yang dari Medan, kawan-kawan dari Banten, kawan-kawan dari Papua, belum begitu mengenal Batang. Dan kebetulan saya juga selaku narasumber pengadaan barang dan jasa pemerintah. Waktu itu saya bergabung di tahun 2012 sampai sekarang. Kemudian saya dipercaya bersama kawan-kawan juga sebagai pendamping kontrak konstruksi LKPP, kalau tidak salah jumlahnya ada tujuh puluhan. Jadi Bapak-Ibu nanti kalau misalnya ada kesulitan terkait dengan kontrak konstruksi, silakan hubungi LKPP, teman-teman kami yang terdekat bisa membantu memecahkan problematika kontrak konstruksi di daerah Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang saya hormati terkait dengan jasa konsultansi ini, saya tadi juga memperhatikan banyak sekali Bapak-Ibu yang berasal dari inspektorat, luar biasa sekali, saya mengapresiasi artinya bahwa teman-teman inspektorat ini sudah mulai terbuka, sudah mulai merasa butuh tentang peraturan mengadaan barang dan Bapak-Ibu terkait dengan jasa konsultansi ini, mungkin kawan-kawan yang sudah biasa melaksanakan kegiatan tender maupun seleksi, lebih akan memilih tender konstruksi daripada konsultasi. Karena saya sendiri mengalami juga waktu saya jadi kokja, bahwa mengevaluasi jasa konsultansi ini sangat banyak dokumen banyak data banyak perhitungan yang harus kita lakukan beda halnya dengan tender atau telang konstruksi jauh sekali untuk itu terima kasih Bapak-Ibu mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa menambah wawasan sekaligus bisa mengaplikasikannya kegiatan Bapak-Ibu di kantor. Baik, kita ke materi terkait dengan pertimbangan lahirnya perakuan ini yaitu Permen PPUPR nomor 14 bahwa salah satunya adalah mengakomodir kutusan MARI nomor 64 yaitu terkait dengan klasikasi dan segmentasi waktu itu mungkin Bapak-Ibu yang memperhatikan atau mengalami segmentasi yang ada di Permen 7 itu sangat selisihnya sangat luar biasa sehingga banyak sekali daerah-daerah yang merasa keberatan ini hasil dari putusan MA selanjutnya juga di peraturan yang baru ini mengadopsi atau melaksanakan yang di Permen PPU nomor 7 belum ada yaitu pengadaan langsung dan tender tepat di dalam peraturan ini pula nanti juga akan menyediakan kaitannya dengan pemilihan penyiaga jasa konstruksi melalui pengadaan langsung tender terbatas atau tender seleksi yang dulu hanya di APBN saja sekarang sudah jelas-jelas tertulis bahwa tidak hanya mengakomodir dana APBN juga mengakomodir dana APBD jadi untuk yang di daerah mau tidak mau segera menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru Bapak Bapak Ibi yang selamat terkait dengan segmentasi ini ini sama dengan pemen P.O. nomor 7 yang pertama untuk jasa konsultasi karena yang kita bahas adalah jasa konsultasi untuk pemaketan ini patokannya adalah HPS sampai dengan 1 miliar ini untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi kualifikasi usaha kecil kemudian segmentasi 1 miliar sampai 2,5 miliar ini untuk menengah dan yang terakhir 2,5 miliar ke atas ini untuk kualifikasi usaha besar kalau kita perhatikan karena ini hasil dari diterimanya putusan MA maka segmentasi ini kembali ke Permen PU nomor 7 tahun 2019 selanjutnya sedikit saya merefresh kaitannya dengan jasa konsultasi ini tidak lepas dari adanya kerangka acuan kerja jadi kita tidak bisa pokja tidak bisa bekerja tanpa adanya kerangka acuan kerja kerangka acuan kerja ini adalah produk dari PPK jadi selama ini kalau PPK membuat kerangka acuan kerja minta bantuan pihak lain itu tidak ada masalah yang penting keaka yang diproduk oleh PPK benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian kemudian pengadaan jasa konsultasi konstruksi itu meliputi urean pekerjaan jadi kita bercerita PPK bercerita tentang bagaimana urean pekerjaan yang akan dilaksanakan kemudian waktu dan tahap pelaksanaan yang diperlukan harus diceritakan kemudian juga menceritakan tentang kompetensi jumlah kebutuhan tenaga kemudian menceritakan juga tentang kemampuan badan usaha penyedia jasa konsultan konstruksi dan yang terakhir adalah sumber pendanaan Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan KSO untuk KSO dipermen yang dulu yang tujuh ini masih sama intinya bahwa KSO itu adalah esensi latar belakang adanya KSO adalah alih teknologi alih teknologi kerjasama namun yang tidak diperbolehkan di dalam pengaturan KSO ini adalah kerjasama kecil dengan kecil ini tidak boleh logikanya bagaimana akan meningkatkan transfer ilmu kalau kerjasama itu dilakukan kecil dan kecil kemudian yang tidak boleh lagi adalah besar dan kecil jadi intinya bahwa di dalam KSO ini syaratnya yang pertama kualifikasi sama kemudian yang kedua kualifikasi satu tingkat di bawahnya ini perlu menjadi perhatian nanti pada saat mengevaluasi coba dilihat SPU kalau sudah berbicara KSO coba perhatikan kualifikasinya sama tidak atau yang diperbolehkan adalah kualifikasi satu tingkat di bawahnya kemudian selanjutnya terkait KSO jumlah anggota KSO dibatasi maksimal tidak untuk pekerjaan tidak komplek kemudian yang kompleknya adalah lima selanjutnya ledgim atau pimpinan perusahaan di dalam KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari anggota KSO dengan porsi modal paling banyak 70% sudah ada ketetapan angka paling banyak 70% jadi kalau dominasinya terlalu tinggi tidak boleh misalnya 75% 71% tidak boleh itu terkait dengan porsi modal selanjutnya terkait dengan perjanjian syarat perjanjian dalam KSO ini saya coba teliti di dalam SDP ternyata di dalam Permen PO14 ini ada hal yang baru khususnya dalam pengakuran KSO secara perjanjian kerjasama dalam KSO mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi kemudian mencantumkan nama perusahaan ledgim atau pimpinannya siapa kemudian anggotanya itu siapa mencantumkan pembagian modal sharingnya kalau tidak ada pembagian modal ini berarti tidak mengumum syarat kemudian mencantumkan nama individu dari ledgim sebagai wakil selanjutnya ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung nah hal yang baru ini saya kasih buntang di slide bahwa peserta KSO dilarang untuk mengubah perjanjian KSO selama proses prakualifikasi dan seleksi jadi selama kualifikasi itu tidak boleh apalagi seleksi lalu bagaimana dipermen PU nomor 7 dipermen PU nomor 7 itu tidak ada kalimat yang saya sampaikan di sini yaitu tidak ada kalimat peserta KSO dilarang mengubah perjanjian KSO selama proses kualifikasi dan seleksi kemudian selanjutnya terkait dengan peserta 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 setiap peserta boleh sendiri atau tunggal atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan kemudian peserta juga bisa berkelompok atau KSO setiap peserta termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain artinya apa apabila ada peserta sudah ber-KSO dengan kelompok satu itu tidak diperbolehkan ber-KSO dengan kelompok yang lain juga artinya ini peserta yang labil ini peserta yang labil langsung kita diskualifikasi selanjutnya terkait dengan kontrak terkait dengan kontrak ini saya sampaikan di file ini sebelum ke file ini saya melihat masih banyak teman-teman kawan-kawan di daerah di KPDC yang belum memahami apa itu kontrak bangsam apa itu kontrak waktu penugasan itu pekerjaan konsultan konsultan perencana konsultan perencana karena materi kita malam ini adalah konsultan perencana maka saya ingin menyampaikan supaya nanti tidak teru pada saat mengambil atau memilih metode kontrak ini saya sandingkan supaya Bapak Ibu menjadi lebih paham dan jelas antara kontrak lamsam dan kontrak waktu penugasan LS dan WP ini saya ambil di SDP sebenarnya Bapak Ibu yang pertama LS atau lamsam ini bentuk daftar keluaran harga ini ada ada tabel mulai dari nomor 1 romawi 1 romawi 2 ini ada beberapa output jadi yang perlu kita garis bawahi yang perlu kita pahami untuk mempermudah antara lamsam dan waktu penugasan di lamsam yang kita minta adalah output output atau keluaran keluaran tapi di waktu penegasan waktu penugasan itu yang keluar di rekapitasi penawaran biaya adalah biaya langsung personil biaya langsung non-personil nah ini saya sering memperhatikan PPK dalam membuat KPS untuk kegiatan perencanaan ini masih memasukkan biaya langsung personil biaya langsung non-personil ini ini coba nanti diingat-ingat kembali untuk kegiatan kegiatan lalu atau misalnya untuk Bapak Ibu yang jadi di infektur kerja di pemeriksa coba diperhatikan kegiatan-kegiatan perencanaan kaitannya dengan LS dan WP nah pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk output ini ini kursor saya gerakan ini untuk output ini lihatnya gimana untuk output ini silahkan di cek di Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 untuk perencanaan itu outputnya apa saja mulai dari konsep mulai dari detail perencanaan hingga sampai pengawasan berkalah ini outputnya kemudian kalau biaya langsung personil saya bandingkan saja kalau untuk biaya langsung personil isinya biasanya personil personil timlader kemudian misalnya ada tenaga konstruksi kemudian biaya langsung non-personil apa biasanya sewa-sewa kemudian peralatan dan sebagainya ini ini untuk membedakan LS maupun WP atau waktu penugasan selanjutnya ini contoh untuk lebih memperdalam lagi bentuk rincian komponen remunerasi personil untuk yang lamsam tapi untuk yang waktu penugasan bentuk rincian biaya langsung personil dari sisi namanya sudah beda tapi orientasinya sama-sama ke personil namun komposisi kolomnya juga beda untuk besaran remunerasi minimal silakan lihat di permen PUPR permen PUPR saya salah tulisnya di IMEM permen PUPR nomor 897 tahun 2017 disitu ada daftar berapa sih yang harus diterima oleh Sarjana Teknik Sipil misalnya pengalaman siang tahun namun demikian untuk remunerasi minimal di PUPR itu adalah perhitungannya berdasarkan perhitungan DKI nah tinggal daerah nanti mengikuti misalnya di tempat kami di Kabupaten Batang itu tidak sesuai dengan harga yang ada di DKI tapi dikalikan 0,84 tidak full 1 misalnya contoh S1 Teknik Arsitektur berpengalaman 5 tahun 15 juta untuk DKI berarti untuk di Kabupaten Batang atau sekitarnya digalikan 0,84 0,84 itu terus selanjutnya yang membedakan lagi terkait dengan LS dan WP di lampiran Permen PUPR nomor 22 2018 organisasi penyedia jasa perencahan konstruksi disesuaikan dengan lingkup dan kompleksitas pekerjaan seperti penanggung jawab biayaan ahli sektor ahli struktur ahli utilitas ahli estimasi biaya ahli kata uang dan ahli lainnya kemudian terkait dengan insya biaya langsung non-personil mulai dari biaya sewa biaya kantor biaya perjalanan dinas biaya laporan dan biaya pendapat SMKK selanjutnya selanjutnya terkait dengan LAMSAM dan waktu penugasan LAMSAM dan waktu penugasan ini di SDP ya ini SDP juga sangat berbeda urutan kontraknya dokumen kontrak di LAMSAM dan waktu penugasan itu berbeda contoh ya contoh di pasal 4 dokumen kontrak ya ayat 1 A urutannya ini ya A adendum B surat perjanjian kemudian C surat penawaran tapi begitu ke WP yang C nya berbeda ya rincian komponen remunerasi jadi mau nanti diperhatikan untuk yang selama ini menjadi PPK ya selama ini selama ini menjadi PPK apakah urutan dokumen kontraknya jatustri atau belum sesuai dengan jenis kontraknya lalu dari jenis kontrak itu kira-kira cocoknya yang mana antara perencanaan dan pengawasan sesuai dengan per LKPP nomor 9 kalau LAMSAM itu cocoknya untuk pekerjaan perencanaan dan TID kemudian waktu penegasan itu tepatnya untuk pengawasan ini di per LKPP nomor 9 itu Bapak-Ibu yang saya hormati mudah-mudahan makin jelas ya walaupun malam dan ngantuk materi yang saya sampaikan tidak membuat Bapak-Ibu tertidur kata-kata saya bukan kata-kata Lina Bubu tapi kata-kata yang cukup inspiratif harapan saya selanjutnya kita ke dokumen ya di dokumen kualifikasi mungkin Bapak-Ibu yang sudah biasa berkecimpung dunia jasa konsultasi akan lebih paham kalau konsultasi itu panjang sekali waktunya kalau jasa konsultasi hanya satu bulan plus minus tapi kalau di jasa konsultasi bisa dua bulan bisa dua bulan karena apa pada saat kita mengevaluasi evaluasi yang pertama adalah dokumen kualifikasi kualifikasi belum ke dokumen dokumen yang lain oke kita ke yang pertama dulu kualifikasi dokumen kualifikasinya masih sama ya dengan pemerintah PR yang tujuh sama demikian juga pemberian penjelasan juga masih sama nanti kalau yang beda-beda akan lebih saya jelaskan lebih detail lagi tetapi untuk yang sama-sama mungkin bisa diberikan karena waktunya cukup cepat di acara pemberian penjelasan ini kumpulan tanya-jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE ini merupakan berita acara merupakan berita acara pemberian penjelasan jadi kalau ada tanya-jawab tinggal disitu saja jadikan pelengkap selanjutnya data kualifikasi data kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa data yang telah diisi jadi sebenarnya mudah untuk pengisian kualifikasi ini di sistem di SPSE penyedia tinggal mengetik saja diisikan apa yang diminta di POM isian kualifikasi elektronik dengan mengirim data melalui SPSE bila peserta tunggal atau nama sendiri data kualifikasi dan pernyataan data kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani kalau sudah diisi walaupun tidak ada tanda tangan basah kalau dulu mungkin kita sering bersekepuh dan bersetegang terkait dengan tanda tangan basah dan tanda tangan kering kemudian 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 bila ber KSO data kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangi dan diseksi oleh pejabat menurut perjanjian KSO berhak mewakili berhak mewakili selanjutnya fakta integritas kita dulu di era manual fakta integritas ditandatangi kemudian disertakan dalam dokumen fakta integritas dengan mendaftar sebagai peserta dengan mendaftar sebagai peserta maka peserta tunggal atau nama sendiri ataupun KSO telah menyetujui dan menandatangani fakta integritas hanya dengan mendatang selanjutnya penyampaian data kualifikasi nah ini ini mulai ke yang lebih lebih menetel lagi data ini yang sangat dibutuhkan oleh POGDA yang nanti akan dimilai oleh POGDA penyampaian data kualifikasi dalam hal peserta tunggal atas nama sendiri disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi ini tidak ada perubahan kemudian dalam hal KSO elektronik kSO menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi form isian kualifikasi anggota KSO nya nah ini berarti kalau ber-KSO nanti ada form isian kualifikasi dari anggota data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang memakili tentunya kalau sudah ada pimpinan atau elektronik dia tidak boleh maju sendiri sendiri logikanya kan seperti itu selanjutnya terkait dengan penyampaian data kualifikasi penyampaian data kualifikasi dan bagaimana sih tata cara evaluasi ini sudah teruk materi malam ini yang pertama pokja menetapkan persaratan pokja menetapkan persaratan pokja menetapkan persaratan dalam LDK di persaratan ini tentu juga harus transparan tidak boleh namanya persaratan itu tidak dikemukakan di dalam dokumen peserta menyampaikan persaratan dalam LDK yang terdiri atas yang pertama kepemilikan IUJK kepemilikan IUJK terkait dengan kepemilikan IUJK kita sandingkan saja langsung bagaimana cara evaluasinya ini saya ambil di SDP Permen PU yang baru yang 14 tahun 2020 untuk kepemilikan izin usaha jasa konstruksi atau IUJK cara mengevaluasinya yang pertama izin sertikat yang telah habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualitasi tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur disini saya kasih guru besar sebelum contoh misalnya batas akhir pemasukan tanggal 11 sekarang kemudian ternyata IUJK habis tanggal 10 ini yang dimaksud nomor 1 berarti langsung go nomor 2 dalam hal masa berlaku izin sertikat habis setelah batas akhir pemasukan jadi kalau misalnya batas akhir pemasukan tanggal 11 habisnya tanggal 12 yang dimaksud di dalam nomor 2 ini maka peserta harus menyampaikan sertifikat yang sudah diperpanjang kepada PPK saat rapat penunjukan penyedia atau PAL jadi ini untuk pokmil jangan buru-buru kemudian mengekskusi GUR mengekskusi penyedia tertentu KO dilihat dulu kalau misalnya UIJK-nya itu masa berlakunya tanggal berapa melewati atau belum kalau belum kebelum batas akhir pemasukan berarti kekur kalau habisnya melewati batas akhir pemasukan ada kesempatan ada kesempatan bagi penyedia pada saat PAM PAM itu rapat persiapan penunjukan penyedia kepada PPK selanjutnya syarat yang ada di LGK yang disertakan oleh POG yang B adalah SBU untuk memilihkan sertifikat badan usaha dengan ketentuan pekerjaan usaha kualifikasi kecil paling banyak satu SBU ya ingat ya pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil paling banyak satu SBU dengan kemudian ini yang sering kita perhatikan nilai pekerjaan hanya 1 miliar kemudian SBU 1 RT dibawah semua minta ini minta itu nah ini sudah sudah ada rate sudah ada sen ya sudah ada sen PPK ini ada main mata ya ada main mata sehingga di permen POU ini kembali dijelaskan lebih tegas lagi bahwa untuk pekerjaan usaha kualifikasi SBU nya paling banyak sudah di tegas paling banyak satu SBU ini di file ini saya kasih bintang artinya baru ya baru penuh kemudian pekerjaan untuk usaha kualifikasi menengah atau besar ini paling banyak jadi tidak boleh melebihi paling banyak ini yaitu dua SBU lalu bagaimana tata cara evaluasinya tata cara evaluasinya dalam hal EUJK diterbitkan oleh lembaga online single submission atau OSS EUJK badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia atau PAM kemudian khusus untuk SBU tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan melainkan cukup memperhatikan masa berlaku tugas POCJA POC MIL ini diringankan ngapain ya melihat registrasi tahunan izin kita repot ini bukan ranahnya bukan ranahnya POC MIL selanjutnya POC MIL dapat memeriksa kesesuaian izin seri dekat dengan menghubungi penerbit dokumen dan atau mengecek melalui layanan jaring ya apalagi sekarang lagi COVID lagi COVID 19 kita tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke penerbit kecuali Bapak Ibu masih memiliki SPPD banyak SPPD-nya bingung mau dihabiskan kemana maka POC MIL-nya bergondong-gondong ngecek secara offline belum lagi surat keterangan bebas COVID ya Bang apalagi ada surat keterangan bebas COVID bikin repot tapi untuk yang SPPD-nya banyak itu tidak repot tidak repot kayak di Pak Mukles itu bisa di tempat tujuan di karantinan 14 hari datang 14 hari lanjut jadi kalau kalau POC MIL yang sukanya offline ini nanti untuk pemeriksaan offline ini bisa 1 bulan karena di tiap daerah ini melakukan protokol 14 hari makanya Pak Mukles ini tidak berani kemana-mana selanjutnya penyampian data kualifikasi yang ada di LDP memiliki NPWP memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan perpajakan SPT tahunan ini kemarin di grup ini banyak sekali yang nanya perpajakan tahunan kalau misalnya kurang bayar bagaimana Pak Muji bilangnya kok mikirin yang penting pajak tahunannya ada kita kadang selaku POC MIL suka apa ya suka bekerja di luar ramah selalu pengen sempurna tapi akhirnya memakan waktu sendiri untuk NPWP ini NPWP ini kata cara evaluasinya adalah persyaratan NPWP dan kewajiban pelakonan perpajakan tahun pajak terakhir kecuali baru berdiri kecuali baru berdiri kalau baru berdiri tidak ada setahun yang ngapain mau diperiksa kemudian persahatan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan apabila ada perubahan selanjutnya tidak masuk jadi perusahaan ini harus buat pernyataan tidak masuk yang pertama blacklist berarti perusahaan ini tidak sedang dalam kondisi di blacklist yang kedua tidak ada konflik of interest ya konflik of interest itu misalnya Pak Mukles jadi direktur nawar kemudian anaknya punya perusahaan juga nawar di tempat yang sama ini konflik of interest kemudian yang ketiga tidak dalam pilot ya tidak pilot kemudian kemudian tidak dalam pengawasan pengadilan tidak dalam kegiatannya ditutup kemudian tidak bangkrut tidak dalam masa mati dana jadi direktur maupun pengurusnya ini tidak dalam masa pidana kemudian yang terakhir adalah bukan PNS ya jadi mohon maaf untuk PNS ini tidak boleh ikut kompetensi ikut kompetisi walaupun memang dulu pada saat awal saya mengikuti pengadaan barang dan dasar waktu saya masih muda waktu saya masih muda banyak sekali PNS yang nyambi nyambi menjadi direktur jadi pekerjaan PNSnya itu menjadi sambi bukan penting tapi yang dipentingkan adalah pekerjaan lainnya pekerjaan konsultasi saya lanjutkan Bapak Ibu di Permen PU14 ini ini ada kekhususan yang pertama untuk kawan-kawan kita yang di Papua khusus untuk pekerjaan jasa konsultasi konsultasi yang diperintukan bagi percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat apa itu bagaimana cara mengevaluasinya domisi pelaku usaha Papua wajib berada pada provinsi lokasi pelaksanaan misalnya lokasi pelaksanaannya di Papua Barat ya berarti domisi pelaku di Papua Barat kemudian pembuktian pelaku usaha Papua dengan apa yang pertama kita lihat kita buka jumlah kepemilikan saham orang asli Papua atau OOP yaitu lebih besar ini ada dominansi lebih besar 50% kemudian yang kedua direktur utama dijabat oleh orang asli Papua kemudian jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh orang asli Papua lebih besar dari 50% apabila berjumlah dasal dan minimal 50% apabila benar selanjutnya pembuktian untuk UEP dilakukan pula yang pertama kalau kita yakin bahwa orang asli Papua maka pembuktiannya adalah yang pertama dengan KTP elektronik yang kedua dengan kartu keluarga dilegalisir oleh pejabat pemerintah kabupaten kota setempat yang berbenar dan yang berakhir adalah surat kenal atau akte lahir ini ketentuan baru khusus untuk saudara-saudara kita demi untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Darat saya lanjutkan terkait dengan kualifikasi memiliki pengalaman untuk memilih pengalaman ini bagaimana cara mengevaluasinya pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa kontrak asli kemudian BAST kontrak asli dan BAST dari pemberi kerja garing bukti pembayaran terakhir garing bukti potong pajak pembayaran terakhir kemudian khusus untuk pengalaman sebagai support maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkon juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari PPK ada yang mengetahui oh ternyata pekerjaan itu memang subkon oleh PPK atau pemilik pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkon untuk pekerjaan yang dimaksud kemudian terkait dengan pengalaman pengalaman paling kurang satu pekerjaan jasa konsultasi konusi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pengalaman baik lingkungan pemerintah maupun swasta ini masih sama dengan dengan syarat-syarat yang dulu saya lanjutkan terkait dengan memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis pekerjaan sejenis ini tata cara evaluasinya bagaimana pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserah terimakan dalam 10 tahun terakhir dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya pengadaan jasa konsultasi contoh pengadaan diumumkan 15 Mei tahun 2021 maka pengalaman yang dinilai adalah pengalaman yang diserah terimakan mulai 1 Januari tahun 2011 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu jadi terkait dengan memiliki pengalaman saya pikir mudah sekali untuk ngeceknya atau mengevaluasinya selanjutnya yang cukup sangat debatable yang banyak sekali orang bagaimana sih cara mengukurnya bahwa si A itu lulus bahwa si B itu lulus ini ada nilai ambang batas jadi nilai ambang batas total minimum ini harus disampaikan pada saat upload dokumen misalnya nilai batang total batas minimal 50 atau 60 silahkan tergantung PPKnya maunya berapa kemudian urean pengalaman 10 tahun terakhir pengalaman pekerjaan pekerjaan sejenis ini bobotnya antara 25 sampai 40 silahkan disepakati berapa batas minimalnya kemudian kesesuaian besar nilai pekerjaan sejenis ini 35 sampai 45 persen pengalaman pekerjaan sejenis pada lokasi yang sama pada tingkat provinsi ini dikasih bobot bobot batas total 20 sampai 30 dan yang terakhir adalah domisi perusahaan yaitu 5 persen sehingga total jumlah APCT adalah 100 lalu bagaimana tata cara evaluasinya pengalaman pekerjaan sejenis dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan melihat dokumen makanya disampaikan di awal saya mengatakan bahwa kegiatan dasar konsumansi ini rumit rumit bagi kokil banyak sekali dokumen referensi yang harus diteliti kemudian setelah diteliti dikonversi ke nilai dikonversi ke nilai khusus untuk pengalaman sebagai subkon maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak ini sama harus ada surat penyesaan dari PPK atau referensi kemudian pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi berdasarkan nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan pekerjaan misalnya dia sebagai anggota atau litrum ini cara mengeceknya atau cara mengevaluasinya selanjutnya terkait dengan SKN sisa kemampuan nyata sisa kemampuan nyata atau SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 50% dari total HPS kalau total HPS nya adalah 1 miliar berarti SKN nya paling kurang atau sama dengan berarti 500 juta kalau 1 miliar bagaimana cara mengevaluasi SKN peserta wajib menyampaikan laporan keuangan saat pemasukan dokumen kualitasi dalam berhal berkSO kemudian untuk menghitung SKN langsung saja ke SKN ini ada rumusnya ada rumusnya SKN sama dengan KN sigma nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan silakan ini nanti bisa coba berhitung untuk pokmil atau misalnya untuk pengetahuan bagi yang belum pernah mengerjakan kegiatan penilihan konsultasi selanjutnya terkait dengan data kualitasi untuk M dan B ini memiliki SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 50% dari nilai total HPS ini untuk SKN ini ada ada ketentuan ada ketentuan peserta menyampaikan laporan keuangan tahun tahun berapa melalui fasilitas pengunggahan kualitasi lain pada SPSC jadi di SPSC selain ada pengunggahan yang tersedia komp kualitasi juga disediakan fasilitas pengunggahan lain untuk usaha menengah laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akutan publik atau KAP nah untuk yang besar ini laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akutan publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan jadi ada tambahan yang menengah tidak pakai registrasi tapi untuk yang besar ada audit dari kantor akutan publik yang diregistrasi itu ya terkait dengan MGNB kemudian untuk peserta yang berbentuk KSO pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk jadi yang memasukkan salah satu yang lead teamnya jadi tidak kemudian ada tiga orang tiga-tiganya semua memasukkan tidak perlu jadi yang memasukkan hanya pemimpinnya atau lead teamnya data kualifikasi bagi peserta KSO disampaikan oleh pejabat yang menurut kejanjian yang menurut kejanjian siapa yang disepakati selanjutnya peserta wajib menyampaikan perjanjian KSO sesuai dengan ketentuan jadi perjanjiannya harus diperlihatkan atau disampaikan pemisian kualifikasi untuk KSO tidak digubuhi matre tidak diguburkan ini beda dengan dulu ya dulu kalau tidak ada matre langsung kita coret matre tidak ada tanggalnya kita coret jangan-jangan minta di akta akta notarisnya kan Bang tambah lagi ya minta di akta notarisnya ini istilah Jawa itu kaken gauian orang kendal mungkin paham kaken gauian lanjut untuk peserta KSO dilarang untuk mengubah perjanjian KSO selama proses prakualitasi ini tadi sudah disampaikan di muka ya bahwa ini hal baru selanjutnya pembuktian kalau tadi sudah kita evaluasi jadi saya kembali menyampaikan bahwa memang berat sekali tugas pokmil untuk paket kegiatan jasa konsultasi tadi sudah mengevaluasi sekarang harus membuktikan apakah evaluasinya itu subjektif atau objektif pembuktiannya bagaimana pada saat acara pembuktian wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian yang pertama direksi jadi kita panggil direksi direksi yang namanya ada dalam akta kita lihat direksinya fotonya sama enggak nah ini masa konflik bagaimana ada SOP-nya ada SOP-nya misalnya kita kasih kaca itu salah satu SOP yang kedua penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tersantum dalam akta ini silahkan ya diperhatikan memang dilimet sekali dilimet direksi juga kalau ada yang mengaku saya direksi dilihat dulu jangan langsung percaya saya penerima kuasa dilihat dulu jangan langsung percaya karena di dunia jasa konstruksi itu luar biasa tipu-tipunya tipu-tipunya bagi yang biasa ke tipu mungkin paham untuk Pak Mukris mungkin belum pernah ke tipu lalu pembuktiannya bagaimana dilihat legalitas Pogja memeriksa legalitas wakil peserta yang medir meminta KTP kemudian dibandingkan fotonya siapa tahu fotonya ini editan kita sudah paham editannya asli kemudian apabila akta pendirian perusahaan tidak memuat nama direksi maka Pogja meminta surat pengangkatan siapa tahu belum ada nama direksi tersebut maka kita minta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai dengan ketentuan yang terkantung dalam akta pendirian perubahan kemudian apabila yang hadir bukan direksi ini ada lagi ketentuan siapa tahu direksinya sibuk dia dibuktikan kehadirannya di tempat lain kemudian dia menguasakan bisa saja terjadi apabila yang hadir bukan direksi maka Pogja meminta bukti laporan potong pajak SPT PPH Pasal 21 ini memuat identitas wakil peserta kemudian wakil peserta sebagai karyawan tetap ini karyawan tetap kita kadang bingung bagaimana cara melihat bahwa karyawan itu tetap atau tidak tetap kita lihat dari pajak dari pajaknya jadi Pogja meminta bukti laporan pajak atau paling mudah lagi seperti yang saya sampaikan di sesi pada saat puasa kita lihat bukti setor BPJS 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 nanti akan terbaca siapa yang membayarkan biaya kaitannya BPJS perusahaan apa dan dari situ kelihatan bahwa si A ini ternyata pegawai tetap saya lanjutkan dokumen kualifikasi nomor 3 pihak lain dapat mengadiri pembuktian kualifikasi harus berstatus tenaga kerja tetap ini tadi sudah sedikit saya sampaikan kemudian kepala cabang perusahaan yang dianggap oleh kantor pusat yang dibuktikan oleh dokumen oleh kemudian pejabat yang menurut perjanjian kerjasama operasi atau KSO berhak melakli ini pembuktiannya sudah di sampingnya silahkan dibaca mulai dari store pakjat kemudian apabila ditemukan pemalsuan disini langsung penyedia dikenakan sanksi daftar rita jadi untuk penyedia yang paham berkait dengan dokumen saya yakin tidak akan berani memalsukan karena hukumannya sanksinya cukup berat selanjutnya dilakukan atau di dalam kualifikasi di dalam dokumen kualifikasi ini ada ada kemanah memperkaitkan kesesuaian data jadi data-data yang diperiksa itu disesuaikan antara data informasi form elektronik isian kualifikasi pada SPSC atau pasitas lain yang disediakan dengan dokumen asli salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang beramanan kemudian juga diminta untuk memeriksa mendiri pengalaman pekerjaan sejenis dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli jadi kalau pengalaman itu paling gampang kepercayaan kita terhadap dokumen adalah kita lihat kontrak aslinya lihat kontrak aslinya kemarin ada kawan yang menemukan bagaimana cara memperlihatkan keaslinya dokumen dengan sistem online ternyata kertasnya ditepuk kemudian dipilih kelihatan kalau aslinya kemudian jangan lupa jangan mau hanya dengan kontrak juga harus ada BAST siapa tahu kontrak yang dilakukan oleh penyedia itu tidak selesai kalau tidak selesai berarti tidak ada berita acara serah terima makanya kenapa di level ini diperserahkan selain memperlihatkan kontrak aslinya juga BAST memberi keyakinan kepada kita bahwa penyedia ini selesai pada saat mendapatkan atau kontrak dengan penyedia lain atau dengan PPK pembuktiannya bagaimana POKJA memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam form isian komplekasi berdasarkan kontrak dan BAST apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibanding dengan yang tercantum pada form isian kualitasi maka yang dimilih adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualitasi artinya apa jadi penyedia itu tidak akan tambahin mungkin ada beberapa penyedia yang lupa pada saat input data pengalaman pengalamannya 10 di input cuma 5 penyedia ini kemudian gampang nanti ditambahi pada saat kualitasi jadi kalimat ini menyatakan bahwa tidak boleh menambah pengalaman yang kita nilai adalah yang tercantum di form isian kualitasi apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih seperti dibanding dengan yang tercantum pada form isian kualitasi maka yang dinilai adalah pengalaman berasal berasal bukti pengalaman yang disampingkan selanjutnya apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit kita kan kemudian pada saat melihat dokumen tidak kemudian kita percaya maksud dari kolom ini kita klarifikasi ke penerbit dokumen apabila ada pemalsuan maka langsung dinyatakan hukur dan juga dikenakan sanksi daftar hitam selanjutnya kemudian apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi maka peserta dinyatakan hukur jadi di kalimat ini kita tidak kemudian langsung mengekskusi hukur tapi diberi kesempatan dulu diberi kesempatan apabila diberi kesempatan ternyata tidak hadir baru kita menyatakan bahwa peserta ini bukti apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data maka peserta dihukurkan dikenakan sanksi daftar hitam dari tadi kita membaca banyak sekali sanksi sanksi bagi penyedia yang melakukan pendaan kecurangan dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari tiga peserta maka prakualifikasi dinyatakan gagal artinya apa bahwa memang ada batas minimal yang lulus prakualifikasi berarti harus tiga atau lebih kalau kurang dari tiga ini dinyatakan gagal selanjutnya selanjutnya kriteria evaluasi teknis dari dokumen dokumen kualifikasi yang sudah kita evaluasi kemudian secara teknis kita nilai evaluasi pengalaman evaluasi teknis pengalaman mengerjakan pekerjaan teknis dilakukan dengan ketentuan yang pertama pengalaman perusahaan peserta harus diisi dalam isian kualifikasi pada SPSE atau dengan mengunggah bukti kontrak sebelumnya atau referensi dari pemberi kerja atau bukti pembayaran terakhir bukti potong pajak pembayaran terakhir yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersambutan selama 10 tahun jadi yang kita lihat adalah flash tektat belakang 10 tahun terakhir yang kita nilai apabila isian pengalaman dalam isian kualifikasi SPSE atau bukti kontrak orvensi pembayaran terakhir yang diunggah tidak bisa dibuktikan maka pengalaman tersebut tidak dinilai jadi ternyata pada saat pembuktian ini diragukan atau tidak bisa dibuktikan maka tidak dinilai nah bagaimana nilainya sih nilainya bagaimana jadi kualifikasi itu tidak hanya sekedar menilai benar dan tidak benar dokumen itu asli atau tidak asli tapi juga harus dinilai dalam penilaian kualifikasi ini ada empat lupa saja yaitu nilai pengalaman sejenis atau NPS nilai pengalaman sejenis yang tertinggi atau NP kemudian nilai pengalaman di lokasi kegiatan atau NLK kemudian nilai domisili perusahaan atau NDP jadi ada empat penilaian di dalam dokumen prakualifikasi atau kualifikasi yang pertama terkait dengan nilai pengalaman sejenis pengalaman sejenis itu apa sih ya mirip ya pengalaman yang mirip kalau pekerjaan misalnya judulnya pasar ya berarti yang sejenis adalah pasar tanggungan pasar kalau pengalaman perencanaan sejenis misalnya gor ya gor indor ya berarti yang sejenis ya gor indor nah kita berbicara ke bagaimana menilai pengalaman sejenis unsur pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir dengan ketentuan penilaian satu memiliki ya memiliki berapa paket pekerjaan ya langsung diberi nilai misalnya memiliki 5 paket pekerjaan diberi nilai misalnya 100 ya memiliki 2 sampai 4 di nilai berapa memiliki kurang dari paket pekerjaan di nilai berapa jadi ketentuan-ketentuan nilai ini harus diisi di dalam SDB ya harus diisi sehingga penyedia mengukur kira-kira nilai saya masuk atau tidak nah kemudian nilai bobot NPS itu sama dengan nilai yang didapat kali bobot pengalaman pelaksanaan pekerjaan sejenis kemudian nilai pengalaman ya setelah tadi nilai pengalaman sejenis nilai pengalaman sejenis tertinggi maksudnya apa nilai pekerjaan sejenis tertinggi yang pernah diselesaikan terhadap nilai pekerjaan yang dikompetisikan dengan ketentuan penilaian 1 HPS dijadikan pembanding HPSnya HPS kegiatan ini dijadikan pembanding untuk mendapat nilai peserta nilai yang diperoleh dikali dengan bobot subunsur jadi rumusnya adalah NPX sama dengan NPT kali HPS kali status kali bobot unsur ini nilai pengalaman kemudian setelah nilai pengalaman nomor tiga nomor tiga nomor tiga ini unsur yang dinilai unsur yang dinilai adalah pada pekerjaan sejenis nilai pengalaman di lokasi kegiatan nilai pengalaman di lokasi kegiatan unsur pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam kurun puluh tahun terakhir misalnya memiliki jumlah paket kita berlilai berapa ini hak prerogatif dari PPK karena itu masuk di dalam masuk di dalam KAK demikian pula nilai nilai pengalaman tertinggi di lokasi yang bersumputan sama dengan penilian yang tadi kita beri bobot kemudian setelah di jumlah totalnya dinilai kemudian penilai yang keempat nilai domisili perusahaan nilai domisili perusahaan atau NDP ini yang yang kita lihat adalah unsur domisili perusahaan sama dengan lokasi pekerjaan ini nilainya tinggi nilainya nilainya 5% nilainya 5% artinya apa misalnya pekerjaan ini lokasinya di Kabupaten Kendal misalnya ternyata dia punya pengalaman melaksanakan kegiatan di sana juga pernah pernah walaupun tidak mirip ini dapat nilai lanjut penetapan setelah kita nilai semuanya kemudian kita tetapkan apabila terdapat dua atau lebih peserta yang mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama nilai teknis kualifikasi yang sama maka penentapan peringkat peserta peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak nilai kontrak pekerjaan kejenis tertinggi ini menangnya di sini kalau ada dua peserta yang punya nilai teknis sama ini kita melihat sebagai pemenangnya adalah dilihat dari nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi selanjutnya dibuatlah daftar pendek atau shortlist daftar pendek atau shortlist ini berjumlah tujuh dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi lebih dari atau sama dengan tujuh kemudian sejumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari tujuh dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari tiga peserta prakualifikasi dinyatakan gagal daftar pendek kemudian diumumkan di aplikasi SPSE jadi intinya bahwa prakualifikasi ini minimal tiga kalau kurang dari tiga berarti kita ulang prakualifikasi ulang ini ke kualifikasi selanjutnya setelah kualifikasi kita umumkan yang lulus siapa misalnya ada ada lima peserta lulus maka lima peserta ini memasukkan dokumen penawaran memasukkan dokumen penawaran sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan penyampaian dokumen penawaran ini saya coba dengan gambar supaya lebih ringkas dokumen penawaran disampaikan oleh peserta terdiri dari dua file penawaran jadi kalau di dokumen ini memang kita menggunakan metode seleksi prakualifikasi dua file kualitas dan biaya kontrak lamsam karena dua file maka ada dua dokumen file yang dikirim yang pertama file satu berisi administrasi dan teknis kemudian file dua ketika jadwal yang di SPSC sudah terbuka terkait dengan dokumen penyampaian dokumen penawaran 5 peserta yang dinyatakan lulus segera mengirim dua file nah file ini file ini disandikan disandikan atau dienskripsi file ini disandikan atau dienskripsi kemudian setelah disandikan disandikan kemudian disampaikan ke SPSC jadi file-file yang belum disandikan belum disandikan file-file yang belum disandikan ini tidak akan diterima di SPSC tidak akan diterima di SPSC versi 4.3 untuk peserta yang berbentuk KSO pemasukan penawaran dinakuan oleh badan pusat yang dibentuk jadi kalau KSO sudah kuasakan ke litrumnya dengan kemudian rombongan memasukkan penawaran semua itu ya bukan KSO kalau KSO ya ada wakilnya saya lanjut di pembukaan setelah memasukkan kemudian oleh kokja pemilihan ini dokumen ini kita buka kalau misalnya saya selaku topwil kita download semuanya dokumen kemudian tadi kan di awal untuk dokumen dari penyedia itu kan dienskripsi disandikan disandikan nah oleh kokja oleh kokmil kemudian di dekripsi dibaca atau diurekan sandinya supaya dalam bentuk dokumen dalam bentuk dokumen yang bisa dibaca bukan aneh kalau dokumen dokumen yang disandikan itu dokumennya berupa angka-angka semua lembar semua file isinya angka angka huruf angka huruf yang kita tidak paham maksudnya nah di dalam kita mendekripsi itu tidak semuanya lancar ada beberapa file yang kadang error nah kalau file itu error bagaimana kalau file itu error maka kokmil kokja pemilihan lapor ke LPSE minta ini tolong file-nya kok error minta tolong bagaimana dibuka dibuka apabila LPSE berhasil membuka berarti langsung proses dilanjutkan tapi apabila LPSE kabupaten kota yang bersangkutan tidak bisa membuka maka segera dikirim ke LPSE LKPP segera kirim ke LPSE LKPP kemudian minta selanjutnya dibuka nah apabila dibuka itu berarti proses dilanjutkan namun apabila tidak bisa dibuka berarti dokumen itu tidak memulis saat penawaran ya berapa kali saya menemui dulu pada saat ada di Pogda beberapa dokumen penawaran yang tersandi itu tidak bisa dibuka kita tidak tahu kenapa mungkin pada saat dia menesandikan pada waktumu itu mungkin don sehingga dokumennya error saya lanjut setelah dibuka setelah dibuka jangan ditinggal diam setelah dibuka Pak Mukles Pak Mukles jangan tidur Pak Mukles saya ngecek halo yang lain tidak pada tidur Pak Mukles lanjut menikmati saya kalau saya ngomong capek ini ternyata tidak ada yang mendengar disimak Pak disimak Pak Muji gimana Pak Muji Pak Muji sudah tidur jangan lagi makan malam Pak Muji suhunya ngobi terus saya minum dulu ya saya lanjutkan setelah kita buka dokumennya kita buka yang dilakukan adalah mengevaluasi penawaran dilakukan dengan metode yang kita sampaikan tadi yaitu kualitas dan biaya Pogja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran file 1 dulu ya file 1 dulu biar selesai jadi harus runtut tidak boleh dua-duanya dibuka kita lihat file-nya file 1 dulu file 1 isinya apa ada dua yaitu administrasi dan teknis Pogmil menetapkan peringkat teknis pada aplikasi SPST setelah dibuka ya arti dan teknis nya Pogmil menetapkan peringkat teknis pada aplikasi SPST yang penayangannya melalui menu penguan ya kemudian Pogmil tidak boleh mengukurkan penawaran pada waktu pembukaan dokumen penawaran file 2 sejauh kali file 2 tersebut berdasarkan keterangan dari LPST tidak dapat dibuka jadi satu-satu one by one sekarang ke evaluasi administrasi kita buka dulu evaluasi administrasi ini file 1 evaluasi administrasi itu file 1 evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawarannya gampang lengkap kemudian penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila syarat-syarat stansi yang diminta berdasarkan dokumen seleksi terpenuhi yaitu dengan lampinanya 1. dokumen penawaran armitas dan 2. dokumen penawaran biaya tokja pemilihan dapat melakukan klarikasi atau konfirmasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi kita hanya tanya saja sama peserta ini kok kayak gini kenapa hanya mengklarikasi evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi selanjutnya peserta yang memenuhi syarat administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis apabila hanya ada satu atau dua peserta yang memenuhi persyarat administrasi maka evaluasi tetap tetap dilanjutkan walaupun satu pun tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis apabila tidak ada peserta yang memenuhi maka seleksi gagal tidak ada peserta lulus masa dilanjut gagal setelah administrasi kita anggap saja lancar ada beberapa yang lulus maka yang lulus itu kita pilih lagi evaluasi teknis di evaluasi teknis ini ada pembobotan evaluasi teknis ini ada tiga pengalaman perusahaan proposal teknis kualitas tenaga ahli dimana ABC ini punya subsub unsur nilai nanti di file selanjutnya akan saya jelaskan hanya saya mau mencoba membandingkan antara PUPR 14 dan PUPR 7 ini ada perbedaan pembobotan pengalaman perusahaan di permen PUPR 14 dikasih membuat antara 15 sampai 30 di permen PUPR 7 pengalaman perusahaan 10 sampai 25 ini artinya apa artinya bahwa pengalaman perusahaan di permen PUPR 14 ini semakin diperhatikan pengalaman itu ternyata penting dari kalimat angka ini kita bisa membaca bahwa pengalaman itu penting sehingga bobotnya dinaikkan kemudian di proposal teknis lihat angkanya menurun berarti menandakan bahwa proposal teknis itu tidak begitu penting apabila dibandingkan dengan pengalaman perusahaan maka di permen PU yang baru proposal teknis ini menjadi turun yaitu 20 sampai 35 sedangkan menurut PUPR nomor 7 25 sampai 45 nah kita ke C di kualifikasi tenaga Ali kualifikasi tenaga Ali ini ambil mirip sebenarnya angka awalnya 50% tapi angka akhirnya berbeda kalau PUPR 14 angka akhirnya 65 kemudian di PUPR 79 angkanya 70 ini angka-angka bobot bukan angka-angka Togel untuk yang biasa mengikuti Togel ini bukan angka Togel jumlah pembot pembot dari atas sampai bawah dari ABC ini jumlahnya 100 artinya apa apabila pengalaman perusahaan di jumlah proposal teknis di jumlah kualifikasi tenaga Ali maka jumlahnya adalah 100 tidak boleh 120 harus 100 nah ini sub-unsur tadi saya sampaikan bahwa ABC atau pengalaman perusahaan itu ada sub-nya di permen PUPR 14 dan 19 ini saya persandingkan ini ke unsur pengalaman perusahaan sub-unsurnya adalah pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis kemudian pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi kegiatan kebunsi kemudian nilai pekerjaan sejenis tertinggi 10 tahun terakhir kemudian sub-unsur proposal teknis ini disederhanakan ini baru saya mencoba membandingkan antara SDP di permen PUPR 14 dengan PUPR 7 ini terkait dengan sub-unsur proposal teknis ini lebih sederhana kalau di PUPR 7 proposal teknisnya banyak sekali banyak sekali kemudian lanjut di sub-unsur C adalah kualitas tenaga alih kualitas tenaga alih yang dinilai adalah tingkat jurusan pendidikan yaitu lulusan perbuan tinggi negeri atau suafa yang telah diakreditasi kemudian pengalaman profesional seperti yang diseratkan misalnya lingkup pekerjaan sesuai dinilai satu hanya menunjang dinilai 0,75 pengalaman terkait 0,5 dari posisi posisinya sesuai nilainya satu tidak sesuai nilainya lima status tenaga ahli yang tetap yang tetap kemudian dapat dibuktikan nilainya lima jadi kembali saya sampaikan kembali ingatkan bahwa memang mengevaluasi pekerjaan konsultan ini rumit ya rumit sudah dokumennya banyak kemudian juga kita harus menilai dengan angka selanjutnya ada sub-unsur lain ya sub-unsur lain apabila kita ingin menambahi misalnya penguasaan bahasa inggris penguasaan bahasa silahkan nilainya tubas setelah dinilai kita menyatakan bahwa peserta ini lulus atau tidak lulus yang pertama lulus teknis kita menyatakan bahwa si A si B ini lulus teknis apabila masing-masing unsur yang dinilai total keseluruhan total keseluruhan ini memenuhi ambang batas apabila hanya ada satu atau dua yang lulus evaluasi teknis maka proses seleksi dilanjut apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka gagal maka gagal sudah sulit gagal kasihan maknui selanjutnya adalah pembuktian pembuktian lagi-lagi setelah kita nilai semuanya harus dibuktikan pembukaan pembukaan dokumen tadi pembukaan dokumen ke-1 sekarang pembukaan dokumen ke-2 sebelum evaluasi penawaran dilakukan dikoreksi karena ini biaya di-2 ini adalah biaya sehingga ada ada tugas yang harus dilakukan oleh yaitu mengkoreksi aritematik ketentuannya bagaimana sih koreksi aritematik koreksi aritematik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran dengan menyesuaikan keluaran output pekerjaan yang tercantum dalam daftar keluaran dan harga dengan yang tercantum dalam dokumen seleksi jadi disamakan cocokkan kemudian ketentuan yang B keluaran atau output pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tertantum dalam dokumen pembelian tanpa mengubah nilai total jadi pekerjaan yang ditawarkan itu outputnya harus sama total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi paku anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan nego kalau sudah dinego baru kita bisa menentukan untuk peserta yang berbentuk KSO pemasukan penawaran dilakukan oleh bagian usaha yang mewakili kembali diingatkan bahwa kalau KSO ya wakilnya yang maju selanjutnya ini kita sering melihat berapa sih unsur penawaran terkait dengan tenaga ahli untuk yang perlu diperhatikan level ini adalah kewajaran biaya ringgian rangsung personil kemudian kewajaran penugasan tenaga ahli kemudian penugasan penugasan tenaga pendukung kemudian kewajaran biaya pada ringgian biaya langsung non-personil untuk biaya remunerasi tenaga ahli ada catatan dari saya bahwa biaya remunerasi tenaga ahli pada ringgian biaya langsung personil yang bernilai di bawah standar remunerasi minimal tenaga alih yang ditetapkan oleh Menteri UPR, maka dinilai 0. Artinya apa? Artinya bahwa tenaga yang ditawarkan itu harus mengacu pada Peraturan Menteri PUPR nomor 897 tahun 2017. Jangan kemudian yang penting menang, sehingga remunerasinya diturunkan. Ini remunerasi tenaga alihnya diturunkan. Karena kalau itu nilainya turun, tidak sama dengan nilai dari sesuai dengan Permen PUPR nomor 897, maka dinilai 0. Artinya tidak ada penawaran. Selanjutnya, Kogja Pemilihan melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya dengan ketentuan spesifik berikut. Nilai akhir, nilai penawaran teknis sekali bobot penawaran teknis. Ditambah nilai penawaran biaya kali bobot penawaran biaya. Untuk bobot penawaran teknis, 0,6 sampai 0,8. Untuk bobot penawaran biaya, 0,2 sampai dengan 0,4. Nilai penawaran biaya terendah diberi nilai tertinggi. Sementara itu, untuk nilai penawaran biaya peserta yang lain secara proposional ada rumusnya. Jadi, untuk yang paling rendah adalah yang paling tinggi. Kemudian, untuk penawar tertinggi berikutnya, menggunakan rumus yaitu NBT sama dengan PBT, dibagi PBT dalam kurung, kali 100, dan seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menetapkan pemenang ya, kita sering melihat hasil perhitungan. Hasil perhitungan. Ternyata nilai gabungan antara peserta A, peserta B, peserta C itu sama. Misalnya nilainya sama. Kita bingung nih. Maka jangan lihat nilai gabungannya. Dilihat penawaran teknisnya yang terbaik kemana? Dari ketiganya. Oh, ternyata peserta A. Ternyata peserta A. Penawaran teknisnya 55 ini contohnya. Nah, kondisi seperti ini harus dicatat dalam tiga acara. Lalu, bagaimana kalau nilainya dari nilai penawaran tiga ini? Penawaran teknis, 55, kemudian 45, 55. Oh, sama ini, bingung. Padahal nilai gabungannya juga sama. 95, 95, 95. Ini hal teknis ini sering dialami oleh Bokno. Kalau mengalami kondisi seperti ini, maka yang kita lihat sebagai pemenang adalah untuk peserta yang mempunyai nilai pekerjaan sejenis yang paling tinggi. Kebetulan di sini adalah peserta A. Setelah kita buka dokumennya, dilihat kebelakang lagi, itu ternyata nilai pekerjaan sejenis yang paling tinggi adalah peserta A. Ini hal-hal teknis yang sering ditemui oleh Fokmil. Selanjutnya, untuk tenaga ahli. Tenaga ahli ini juga mempengaruhi penerapan pemenang. Misalnya ada tenaga ahli yang ditawarkan di dalam paket A. Ternyata tenaga ahli itu masih melaksanakan pekerjaan di paket B. Di paket B. Bagaimana meletapkan pemenangnya? Ditetapkan pemenang apabila diklarifikasi tenaga ahli itu apabila diklarifikasi diklarifikasi pekerjaan tenaga ahli di paket sebelumnya sudah selesai. Atau sedang dalam, sedang tidak dalam ikatan. Berarti nanti Fokja, Fokmil berani memenangkan. Berarti memenangkan perusahaan A. Setelah kita dokumennya, ternyata dia sedang bekerja. Siapa tahu dalam pekerjaan itu dia belum selesai. Atau siapa tahu sudah selesai. Kita klarifikasi dulu. Kita klarifikasi dulu. Oh sudah selesai. Ternyata tidak terikat lagi. Maka kita berani menetapkan dia sebagai pemenang. Selanjutnya apabila ada kasus, ada kasus hal ini juga sering dialami oleh Fokmil. Si tenaga ahli ini ditawarkan di paket A, paket B, paket C. Kira-kira mungkin enggak kondisi seperti ini? Saya jawab, iya. Karena apa? Karena setiap tenaga ahli tentu tidak akan kemudian berharap di satu paket ya. Karena namanya juga berkompetisi. Kompetisi ini kan tidak mungkin di paket A menang, paket B menang, atau paket C juga kalah misalnya. Sehingga apa? Kalau dengan kondisi seperti ini, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang untuk satu paket ya. Kebetulan calon semua ini tenaga ahli A di paket satu juga sebagai calon pemenang. Di paket dua juga sebagai calon pemenang. Di paket tiga juga sebagai calon pemenang. Maka tidak mungkin kita akan kemudian memenangkan satu tenaga ahli di tiga paket. Nah, tahunya bagaimana? Tahunya kita harus mencari informasi. misalnya kita lihat kebetulan ya, kebetulan satu UKPBJ gampang. Atau kebetulan di UKPBJ sebelah, di tangga sebelah. Kita kan ada grup-grup WA antar pokoknya. Bisa silakan tanya. Saya sedang melaksanakan paket ini kebetulan calonnya perusahaan A. Nah, kebetulan konek dengan kabupaten sebelah. Oh, ternyata di tempat saya juga sama. Nah, maka tidak mungkin satu tenaga ahli akan mengerjakan di paket yang sama, di waktu yang sama. Artinya harus memilih salah satu. Kemudian yang terakhir ini adalah penetapan dan pengenungan pemenang. Karena ini perjalanan kompetisi mesti harus ada pemenang. Tentu pemenangnya adalah satu. Kemudian paling banyak dua pemenang cadangan. Kemudian diumumkan melalui aplikasi SPSP. saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup menarik ya. Tidak menjadi Bapak Ibu kemudian mengantuk. Saya kira itu Pak Prof. Proyektor Muglis waktu saya kembalikan saya silahkan terserah moderator mau mencari beberapa penanya kebetulan informasi di awal tadi kita ada beberapa doorpress Pak Muglis waktu saya terangkan Pak Muglis Makasih Bang Sontani terima kasih Bang Tetang Pak Muglis mau menambahkan Pak Muglis kemana nih sebentar saya jauh Pak Muglis mau menambahkan masih ada kok malam Pak Muglis oke Pak Muglis silahkan saya coba menggantikan bawah aja ya siap silahkan Pak masih banyak yang diperdebatkan apakah perencana ini lamsam gimana iya Pak silahkan enggak jelas ya suaranya jelas Pak jelas jelas silahkan oh Muglis enggak jelas suaranya jelas Pak jelas silahkan silahkan Pak Mugli jelas suaranya jelas suaranya jelas enggak jelas jelas enggak jelas jelas sangat jelas sangat jelas Pak sangat jelas Pak oke jelas Pak banyak tangannya masuk jelas ya Kalau saya banyak pertanyaan masuk Konsultan rencana Ini yang harus kita tangkap Logikanya Oke Ya ya Jadi konsultan rencana Ya Ya oke Oke jelas Konsultan rencana Konsultan rencana Ya 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 oke Konsultan rencana adalah Hasilnya apa Output Atau kalau di perbankan PU22 Hasilnya sub-output Maka dengan demikian seperti itu Maka jenis kontraknya apa Lamsam Kalau jenis kontraknya lamsam Maka di kontraknya nanti Nggak ada lagi biaya personil dan non-personil Nggak ada lagi Jadi kontraknya nanti harus mencapai Sub-sub-output tadi Nah ini Sebenarnya di perbankan PU7 tahun 2019 Sudah begitu juga Di perbankan PU Nomor 14 2020 Sudah begitu Jadi Nggak perlu lagi diperlebatkan Biaya personil dan non-personil Masuk dalam kontrak Bukan Maka auditnya nanti Audit ya Auditnya nanti Itu adalah Tercapai nggak Sub-sub-sub-output Bukan kehadiran biaya personilnya Bukan invoice-invoice Atas biaya personil Jadi yang nilai apa Yang nilai lah Capain sub-output Itu aja sementara Lanjut Pak Mulis Untuk peserta Pak Muji memang masih banyak sekali Di chat juga pertanyaan Terkait Apa namanya Kontraknya ini apa ini Tapi udah jelas harusnya Karena output Sub-output harusnya Lamsam sudah jelas Oke Kita lanjut ke Pertanyaan Bapak Ibu Untuk pertanyaan pertama Saya berikan Mas Pak Muhammad Ali Silahkan Pak Surpresnya apa Pak Mulis Pak Muji ada Surpres apa ini Pak Pak Muji Oke lanjut Pak Lanjut dulu Oke Silahkan Pak Muhammad Ali Silahkan Pak Ya Selamat malam Pak Ya silahkan Selamat malam Pak Ya selamat malam Ini Mohon Maaf Ada beberapa Pertanyaan Pak Satu Perihal Pengalaman Pekerjaan KSO Untuk Evaluasinya Apa sama dengan Pengalaman Pekerjaan Sub-Kon Yaitu Misal Membawa Surat referensi Dari PPK Tadi Satu Terus Yang kedua Pak Data kualifikasi Yang disampaikan Oleh Badan usaha Yang ditunjuk Mewakili KSO Atau Lead firm Apakah berarti Yang ikut tender ini Hanya Lead firm Saja Pak Sementara Anggotanya Tidak Boleh Atau bagaimana Kemudian Yang Nomor Tiga Pak Masalah Pengalaman Sejenis Apakah Antara KAK Dari PPK Dan SDP Atau Dan Atau Dokumen Seleksi Itu Harus sama Atau Boleh Lain Jadi KAK Yang dari PPK Kemudian SDP Atau Dokumen Seleksi Yang dari Kami POKJA Itu Harus sama Atau Boleh lain Sementara Itu Pak Langsung aja Bang Terima kasih Siap Halo Siap Bang Siap Langsung jawab Bagaimana Pak Langsung aja Langsung aja Langsung jawab Ini Pak Ali Dari mana ya Oh iya Saya dari Biro PBJ Provinsi Jawa Timur Pak Oh sama dengan Tava Berarti Iya Oke Terima kasih Pak Ali Salam kenal Pak Ali Dari Biro PBJ Jawa Timur Ada tiga pertanyaan Ini Pak Mukles Mohon dicatat Yang pertama Pria pengalaman Pengalaman KSO Apakah sama dengan Pengalaman Sukon Yang kedua Data Kualifikasi Oleh badan usaha Lepun Atau semua Anggota yang disampaikan Kedalam data Kualifikasi Kemudian Yang ketiga Pengalaman Sejenis Yang disampaikan Di KAK Dari PPK Apakah harus Sama Begitu ya Pak Ali Ya Saya jawab Dari Mulai yang ketiga Jadi untuk Pengalaman Sejenis Atau KAK KAK Itu kan Esensinya Adalah Pekerjaannya Dari PPK Pekerjaan Dari PPK Kalau kemudian Menjadi HDP Tentu KAK Itu KAK Itu Tidak ada Yang direduksi Jadi Apa yang Disampaikan Dokumen Apa yang Disampaikan Oleh PPK Langsung Kita Masukkan Kedalam SDP Tentunya Melalui Review Dokumen Dulu Jadi Itu Salah satu Kugas Dari Kogda Pemilihan Adalah Review Dokumen Review Dokumen Itu Sendiri Pun Tidak Bisa Merubah Apa Yang Dimaui PPK Apa Yang Dimaui PPK Jadi Intinya Bahwa Hal-hal Yang Dibuat PPK Dalam Bentuk Permat KAK Itu Harus Sama Yang Nanti Yang Tertanggung Dalam SDP Untuk Pertanyaan Yang Kedua Terkait Dengan Data Kualifikasi Yang Diisi Kualifikasi Itu Ada Yang Isi Tentu Latimnya Juga Isi Juga Anggota Semua Mengisi Tapi Diwakili Yang Mengisi Diwakili Oleh Litum Jadi Litum Itu Mengisi Tapi Semua Anggotanya Juga Diisikan Teknisnya Misalnya Saya Litim Anggota Saya Dua Berarti Saya Harus Mengisikan Data-data Milik Anggota Saya Di Pemkualifikasi Kemudian Pertanyaan Yang Pertama Terkait Dengan Pengalaman Apakah Sama Antara Pengalaman Subcon Dengan KSO Jadi Sebenarnya Ini Sama-sama Pengalaman Juga Bedanya Yang Namanya KSO Itu Ruhnya Adalah Meningkatkan Keahlian Dari Anggota KSO Nah Kalau Subcon Itu Karena Memang Dia Sudah Ahli Subcon Itu Memang Sudah Ahli Kemudian Mengerjakan Pekerjaan Tertentu Atau Pekerjaan Khusus Yang Tidak Dikerjakan Oleh Kontraktor Utama Atau Penyedia Utama Jadi Intinya Sama-sama Pengalaman Namun Yang Pertama Pengalaman Tentunya Pengalaman Dalam Tanda Kutip Pengalaman Dalam Hal BerKSO Kemudian Yang Kedua Adalah Pengalaman Dalam Hal Subcon Esensinya Sama-sama Pengalaman Namun Nilainya Nilainya Akan Berbeda Begitu Pak Ali Terima kasih Pak Ali Boleh Saya tambahkan Pak Masalahnya Begini Pak Pengalaman Kami Pada Saat Evaluasi Beberapa Kali Untuk Paket Pekerjaan Itu Penyedia Atau Pelaku Saya Mohon maaf Mohon maaf Ya Enggak Semua Itu Ada Kesan Nakalan Mereka Untuk Mendapatkan Pengalaman Pekerjaan Yang Tertinggi Mereka Buatlah Perjanjian KSO KSO Jadi Mereka Akan Mendapat Nilai Pekerjaan Tertinggi Akhirnya Jadi Pembanding Kalau Kita Kembali Ke Masalah Rumus Evaluasinya Itu Makanya Untuk Mengetahui Atau Menziasati Pelaku Usaha Yang Semacam Ini Bagaimana Gitu Iya Terima kasih Pak Ali Kalau Subcon Itu Tadi Disebutkan Membawa Surat Referensi Dari PPK Ini Mereka Ngakunya Kalau Punya KSO Jadi Dibuatlah Ngambil Paket Pekerjaan Yang Besar Kemudian Dia Presentasi Besar Akhirnya Pengalamannya Jadi Besar Juga Itu Salah Satu Ide Kreatif Pak Jadi Bagi Pok Jadi Bagi Pok Hal Sudah Biasa Pak Ali Tinggal Pok Mau Nggak Untuk Mengkonflotir Pengalaman Yang Diakui Oleh Penyedia Tentu Tentu Kita Harus Krocek Ke Pemberi Pekerjaan Kita Krocek Apakah Betul Si A Ini Dulu Pernah Ber-KSO Kemudian PPK Bapak Maka Kita Harus Ke PPK Kita Tanya Kepada PPK PPK Betul Nggak Dokumen Ini Betul Nggak Dulu Ada KSO Perusahaan X Misalnya Nah Makanya Untuk Meyakinkan Untuk Meyakinkan Bahwa Si A Nakal Atau Tidak Nakal Maka Pokmil Harus Melakukan Klarifikasi Ke PPK Saya Kira Itu Pak Ali Terima kasih Pak Sama-sama Pak Oke Lanjut Ke Peranya Berikutnya Pak Ini Banyak Sekali Yang tanya Bisa Sampai Subuh Pak 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 Silahkan Pak Pak Agus Silahkan Pak Agus Pak Agus Jawab Pak Agus Nggak ada deh Oke Pak Agus Silahkan Pak Terima kasih Pak Dari mana Pak Kami Dari Suaranya Pak Nggak Nggak terdengar Suaranya Nggak terdengar Settingan Airponnya Langsung aja Langsung aja Sudah ini Pak Oke Siap Silahkan Saya dari Kabupaten Tanatidung Pak Kalimantan Utara Ada Empat Pertanyaan Ini Pak Yang ingin Kami Sampaikan Yang pertama Adalah Apakah Jasa Suaranya Hilang Pak Suaranya Hilang Suaranya Hilang Pak Mungkin Nggak Nggak perlu Pakai Hand Nggak perlu Pakai Airpon Pak Ya Pak Agus Tidak perlu Pakai Airpon Pak 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 Agus Pak Agus Pak Agus Pak Agus Pak Agus Halo Pak Agus Suaranya Hilang Tidak bisa Pakai Airpon Coba Langsung Airponnya Dilepas Dari laptop Juga Ya Dilepas Pak Silahkan Pertanyaan Yang pertama Pak Apakah Jasa Konsultan Penyusunan Amdal Bangunan gedung Sekolah Termasuk Dalam Konsultan Konstruksi Yang pertama Pak Yang kedua Apabila Iya Apakah Boleh Mempersyaratkan Tenaga Ahli Yang Tidak Ada Dalam Klasifikasi SKA Konstruksi Seperti Tenaga Ahli Kimia Tenaga Ahli Biologi Tenaga Ahli Geofisika Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Budaya Pertanya Pertanyaan Yang ketiga Jika Jika Pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi Selama Empat Setengah Bulan Bagaimana Menentukan Upah Remunerasinya Di dalam HPS Apakah Remunerasinya Digenapkan Menjadi Lima Bulan Atau Seperti Apa Mekanismenya Yang Terakhir Yang Keempat Apakah Dalam Jasa Konsultansi Konstruksi PPK Boleh Mempersaratkan Sertifikat Tambahan Dalam KHK Selain Sertifikat SKA Misalnya Sertifikat Pelatihan Amdal Atau Sertifikat Tertentu Lainnya Mungkin Itu Pak Yang Kami Tanyakan Mungkin Nanti Kalau ada Tambahan Kami Tanyakan Kembali Pak Terima Kasih Pak Silah Oke Lanjut Daripada Lupa Salam Kenal Buat Pak Agus Dari Kabupaten Tanah Tidung Kalutara Pertanyaannya Apakah Jasa Konsultasi Penyusunan Amdal Sekolah Masuk Dalam Jasa Konsultan Konstruksi Saya jawab Tidak Saya jawab Tidak Walaupun Di belakangnya Ada nama Sepertinya Judul Konstruksi Tapi Yang Yang Terkait Langsung Adalah Penyusunan Amdalnya Maka Saya Sampaikan Di sini Saya jawab Bukan Kegiatan Jasa Konsultan Konstruksi Tuh Sehingga Pertanyaan Kedua Kayaknya Tidak perlu Saya jawab Karena Tidak Kaitannya Dengan Amdal Misalnya Apabila Iya Tenaga Ali Karena Tidak Berarti Saya Tidak Menjawab Mungkin Saya Hanya Bisa Memberi Jawaban Di Yang Ketiga Ketiga Untuk Jasa Empat Setengah Bulan Bagaimana Ubah Remunerasinya Ini Karena Tadi Saya Sampaikan Kegiatan Yang Malam Ini Saya Kampu Adalah Jasa Konsultan Konstruksi Perencana Sehingga Pada saat Penyusunan HPS-nya Tidak Kemudian Upah Remuner Dari HPS Misalnya Tapi HPS-nya Adalah Menghitung Output Yang Nanti Akan Diproduksi Output Apa Nanti Yang Akan Dikeluarkan Oleh Penyedia Itu Tadi Sudah Saya Sampaikan Pada saat Saya Memberi Materi Kemudian Pertanyaan Yang Keempat Boleh Nggak Menambah Sarat Intinya Itu Boleh Menambah Sarat Kalau Kita Berbicara Tentang Jasa Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2020 Penambahan Sarat Ini Dibolehkan Penambahan Sarat Ini Bolehkan Dengan Ketentuan Ada Persetujuan Ada Persetujuan Dari Kepala Dinas Teknis Dan Inspektor Inspektorat Jadi Ada Dua Surat Persetujuan Namun Kembali Saya Bisa Menjawab Pak Agus Intinya Pak Agus Bahwa Pertanyaan Dari Pak Agus Ini Kategorinya Bukan Kegiatan Pekerjaan Dasa Perencanaan Konstruksi Karena Itu Penyusunan Amda Itu Pak Prok Silahkan Nanya Selanjutnya Pak Ya Ini Banyak Antri Silahkan Selanjutnya Pak Abas Pristiwa Silahkan Pak Abas Pristiwa Silahkan Baik Pak Terima kasih Selamat Malam Dari Abas Dari Kota Tangerang Tanya Pak Mucin Begini Pak Saya mau Menanyakan Ini kan Kayaknya KSO Terlalu Bermasalah Banget Apakah Boleh PPK Menolak Untuk Peserta Yang melakukan KSO Karena Kayaknya Selain itu Ketika Pencairan Pun Kadang Dinas Yang bagian Pencairannya Pun Agak Ada Konflik Sendiri Pak Tentang Itu Oleh Karena Itu Maka Ada Beberapa PPK Yang Mereka Berpikir Menolak Peserta Yang Melakukan KSO Apakah Itu Dipebolehkan Dan Apakah Ada Melawan Peraturan Yang Melarang Itu Yang Pertama Yang Kedua Ini OSS Kan Hal Baru Saya Juga Masih Belajar Ingin Menanyakan Tanda Atau OSS Yang Efektif Itu Bisa Sudah Berlaku Efektif Tandanya Seperti Apa Atau Mungkin Tahapannya Apa Kalau perlu Ada Contohnya Yang ketiga Itu Bagaimana Kita Menyikapi PPK Yang Ingin Adanya Beauty Contest Artinya Ketika Itu Diadu Tenaga Ahlinya Dan Penilaian Kan Di Peraturan Kan Di Perbolehkan Jadi Penilaian Itu Nanti Ada Satu Poin Sendiri Dimana Penilaiannya Nah Itu Kenapa Karena Kadang Konsultan Konsultan Itu Kadang Tidak Matching Tentang Tanggapan KAK Jadi Ketika Persentasi Kelihatan Sekali Antara Persentasinya Apa Tenaga Ahlinya Ketika Ditanya Dia Enggak Ngerti Itu Yang PPK Kadang Alasan PPK Itu Mensyaratkan Adanya Beauty Contest Seperti Itu Mungkin Itu Saja Pak Terima kasih Pak Terima kasih Lanjut Terima kasih Pak Abas Dari Kota Tangrang Yang Pertama Terkait Dengan KSO KSO Ini memang Sudah Sudah Ditapkan Artinya Kira-kira Boleh Enggak PPK Menolak Kira-kira Misalnya Ada Persyaratan Yang Kita Terima Adalah Penyedia Perorangan Atau Badan Usaha Sendiri Tidak Dalam Kaitannya KSO Jadi Kembali Saya Sampaikan Memang Di Dalam KSO Banyak Sekali Dimanfaatkan Secara Negatif Artinya KSO Tapi Sifatnya Apa Ya Inang Ya Inang Jadi Dia Tidak Kemudian Memanfaatkan KSO Sebagai Alih Transport Teknologi Tapi Dimanfaatkan Negatif Misalnya Yang Penting Dia Dapat Pengalaman Namun Tidak Menutup Kemungkinan Juga Ada Beberapa Penyedia Yang Benar-benar Mengopatkan KSO Dengan Betul Lalu Pertanyaannya Bagaimana Bisa Enggak Kira-kira Kalau Kita Larang Sepertinya Di Di Permen PR14 Ini Tidak Tidak Mengatur Tidak Mengatur Boleh Dan Tidak Boleh Artinya Peserta Itu Boleh Sendiri Tidak Boleh BerKSO Jadi Akan Sangat Repot Sekali Nanti Apabila Kemudian Dalam Satu Kegiatan SDP Menyatakan Bahwa Tidak Boleh KSO Yang Mendaftar Ini Nanti Mesti Akan Gugat Sana Gugat Sini Itu Yang Bisa Saya Jawab Kemudian Yang Kedua Kira-kira Betul Kontes Itu Bisa Enggak Karena Memang Saya Sering Alami Banyak Penyedia Yang Diragukan Keahlianya Di Tenaga Ahli Saya Pengen Tahu Tenaga Ahli Itu Pengen Benar-benar Oke Atau Tidak Jangan-jangan Penyedianya Tenaga Ahlinya Aba-aba Silahkan Itu Ditambahkan Ke Persyaratan Silahkan Itu Ditambahkan Ke Persyaratan Cuma Tadi Yang Seperti Di Pertanyaan Pak Agus Apabila Menambah Persyaratan Itu Ada Persetujuan Persetujuan Dari Kalau Di Daerah Itu Kepala Dinas Teknis Dengan Inspekturnya Jadi Ada Persetujuan Inspektur Dan Kepala Dinas Teknis Kalau Di Dokumennya Mensyaratkan Diti Kontes Kemudian Terkait Dengan OSSS OSSS Ini Memang Hal Baru Ini Adalah Izin Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pemberi Izin Yang Memang Harus Berstandar OSS Dan Ini Tahun 2021 Ini Semua Harus OSS Nah Apa Buktinya Memang Di sini Di forum Ini Saya Belum Bisa Memberikan Penjelasan Lebih lanjut Mungkin Bob Nukles Atau Pak Mucci Bisa Menambahi Terkait Dengan OSS Bagaimana Bentuknya Intinya Dari Saya OSS Memang Di tahun 2021 Sudah Harus Dilaksanakan Saya Kira Itu Pak Abas Dari Kota Tangkerang Karena Di Singgol Pak Tatang Berarti Saya Harus Pak Mucci Pak Mucci Pak Mucci Mau menambahkan Terkait Dengan FSG Tadi Saya ingin Menyebut KSO Pak Mucci Jadi KSO KSO Sebagai Pengalaman Dia Pernah BKSO Ada Juga KSO Ketika Melakukan Penawaran Tolong Dicermati KSO Yang Mana KSO Pengalaman Berkontrak Diklarifikasi Dokumen Pendukung Apa Ada Perjanjian KSO Dulu Ada Pwk Siapa Yang Bisa Dihubungi Berikutnya Kalau B2 Kontes Kalau Saya Biasa Melakukan B2 Kontes Sejak 15 Tahun Yang Lalu Jadi Kita Cerca Dia Bisa Gak Melaksan Berjalan Bagi Saya Udah Biasa Tapi Karena Ini Tidak Dihatur Maka Tadi Ditempuh Kepada Intansi Teknis Yang Kompetensi Dan Inspektorat Boleh Gak Melakukan B2 Kontes Kalau Saya Udah Biasa Melakukan B2 Kontes Berikutnya Pak OS Saya Saya Pernah Melihat Cuma Saya Belum Mencermati Lagi Jadi Saya Bisa Menjawab Mungkin Besok Ya Besok Malam Dibahas Ini Besok Malam Ada Webinar Gratis Webinar Gratis Silahkan Diikuti Saya Punya OS ini Lupa Saya Mencermatinya Siap Oke Waktu Tinggal 4 menit Lanjut ya Ya Dua Pertanyaan lagi Oke Siap Pak Suharsano Bambang Silahkan Pak Pak Bambang Pak Tatang Siap Pak Ali Ini Ini Junior Saya Banyak Teman-teman Dari Jawa Timur Terima kasih Pak Kesempatannya Pertanyaan Saya Tadi Sudah Satu Ditanyakan Pak Abbas Tentang USS Berlaku Efektif Itu Buktinya Apa Jawabannya Besok Kemudian Ini Masalah Tentang Ini Pengalaman Seorang Tanaga Ali Mantan ASN Pak Uji Ini Mantan ASN Duga Saya Juga Perhitungan Pengalaman Seorang Ali Itu Gimana Pak Tatang Kalau Ingin Ya Katakanlah Menjadi Baik Tergabung Di Badan Usaha Maupun Menjadi Seorang Konsultan Perorangan Kayak Pak Bambang Terserang Terserang Saya Ini Kan Terkontra Sebagai Ali Mana Terkontra Tapi Tanpa Tidak Ada Persyaratan SK Terserang Kemudian Ini Ini Kita Bingung Pak Guanggaran Dengan Nilai APS Pak Guanggaran Itu Kan Termasuk PPN Kita Menghitung Pak Guanggaran Termasuk PPN Tapi Begitu Nilai Paket Segmentasi Tadi Jasa Konsultansi Kecil Menengah Dan Besar Itu Dilihatnya Dari Nilai APS Kenapa Nilai Total APS Sepadan Dengan Pak Guanggaran Pak Guanggaran Termasuk PPN Tapi Dibandingkan Dengan Nilai APS Tanpa PPN Tapi Peraturannya Seperti itu Kita Ikuti Filosofinya Seperti apa Saya Gak Paham Jadi Jadi Paham Diskusi Dimana Pak Muci Ini Kok Mengetahui KISO KISO Ini Kadang-kadang Kita harus hati-hati Sebelum kita Klarifikasi Pak Ali Kita bisa Ngelihat ini Kan Semuanya Terkatat Paket-paket KISO Terkatat Bisa Di Browsing Di Semua MPS Mungkin Bisa tahu Pak Ali Suara Pinter IT Begitu Pak Tatang Pak Mutes Pak Muci Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Di Saya jawab Pak Bambang Saya Saya akan Menjawab Pertama Yang Kaitannya Dengan Mantan ASN Saya jadi Sensitif Kalau Sudah Berbicara Mantan Jadi Bagaimana Perhitungan Seorang Ahli Mantan ASN Jadi Begini Perhitungan Tenaga Ahli Itu Dihitung Setelah Dia lulus Pak Setelah Dia lulus Saja Dihitung Misalnya Saya Backgroundnya S1 Arsitektur Saya Dihitung Setelah Saya lulus Pak Setelah Saya lulus Nolnya Misalnya Saya lulus Tahun 96 Nah 96 Itu Nol Saya mulai Dihitung Nah Artinya Apa Apabila Kita Pertanyaannya Pemantan ASN Kira-kira Tenaga Ahli ASN Sesuai Enggak Dengan Pekerjaan Yang Ditawar Yang Pertama Sesuai Enggak Dengan Pekerjaan Yang Ditawar Kemudian ASN Selama Ini Kerjanya Apa Cocok Enggak Dengan Pekerjaan Yang Ditawar Kalau Cocok Tetap Dihitung Kalau Cocok Tetap Dihitung Kemudian Terkait Dengan Esensi Kenapa Yang Dihitung Nilai HPS Ini Diskusi Panjang Sekali Mungkin Cocoknya Ditanyakan Pada Si Pembuat Aturan Pak Babang Kenapa Tidak Pak Anggaran Paling Gampang Kenapa Harus Dengan Nilai HPS Atau Bukan Nilai Total HPS Mungkin Nanti Pak Muji Bisa Bisa Menambai Kemudian Dengan KSO Ini Memang Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Banyak Sekali Penyedia Penyedia Yang Memanfaatkan Memanfaatkan Diperbolehkan Perserataan KSO Sebenarnya Esensi dari Peraturan KSO Ini Baik Pak Artinya Ada Transfer Teknologi Bagi Si Kecil Yang Belum Begitu Berpengalaman Transfer Teknologi Bekerjasama Dengan Satu tingkat Satu level Di atas Ini Sebenarnya Bagus Ya Yang Direncanakan Di peraturan Ini Bagus Namun Tataran Di pelaksanaan Banyak Sekali Dimanfaatkan Misalnya KSO Abal-Abal Kemudian Misalnya KSO Yang Dipaksakan Nah Makanya Kembali Ke Pokmil Kembali Ke Pokmil Jangan Sekali-kali Kemudian Tidak Cross-check Tidak Cross-check Dengan Kondisi Ini Memang Tugasnya Pokmil Itu harus Cross-check Makanya Di Satuan Kerja UKPBG Dianggarkan Yang namanya Perjalanan Dunia Untuk Kalifikasi Dimanfaatkan Dimanfaatkan Itu saya kira Pak Prop Mungkin Pak Mujie Mau menambahkan Silahkan Pak Mengenai Tadi Pak Mengenai Nilai HPS Atau Pak Gula Dengan Abang Itu secara Tekstual Pernah Saya dengar Pertanyaan Itu Tersampaikan Ke PUPR Bahwa Itu sebenarnya Dimaksud Adalah Pak Sudah termasuk PPN Yang dimaksud Pembuatnya Bukan pendapat saya Begitu Pak Bambang Sudah termasuk PPN Ini bukan pendapat Saya Saya meneruskan Pendapat Begitu Pak Terima kasih Terima kasih Selanjut Oke Satu lagi Mas Tommy Darli Nanto Silahkan Mas Selamat malam Pak Mukles Pak Mujie Pak Tatang Menarik sekali Pembicaraan Tentang Konsultan Ini Pak Yang pertama Saya amini Bahwa PPK Di tempat kami Itu memang Masih Bisa membedakan Yang tadi Pak Output B sama yang Puntrak Waktu penugasan Dan mungkin Kedepan kami Ingin merupakan Itu Pak Kemudian Yang menjadi Pertanyaan saya Di dalam Permen PU 14 2020 Ini Bapak tadi Menyampaikan Kalau misalkan Penawaran itu Tidak sesuai Remunerasi Kan dinilai Nol Pak Tetapi Kami kemarin Diskusi dengan Beberapa teman-teman Itu ada di Pasal Di angka 35.4 Terkait Klarifikasi Dan negosiasi Terhadap Unit Biaya Personel Tenaga Ahli Di situ Dikatakan Bahwa Di B Apabila Biaya Tenaga Ahli Lebih rendah Dari Standar Remunerasi Minimal Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang berkait Standar Remunerasi Tenaga Ahli Maka Satu Dilakukan Negosiasi Sehingga Remunerasi Tenaga Ahli Sama Dengan Remunerasi Minimal Dua Negosiasi Tersebut Tanpa Menambah Nilai Penawaran Persoalan Kami Di Daerah Ini Kan Kita SHBC Itu Dipakai Untuk Penyusunan Perencanaan HPS Itu Di bawah Remunerasi Yang ditapkan Menteri PU Tadi Pak Mungkin Bisa Diberikan Mitigasinya Yang Sudah Dilakukan Pak Tatang Di Sana Bagaimana Untuk Paket-paket Kedepan Yang Belum Mengikuti Remunerasi Tadi Pak Kira-kira Pemda Bagaimana Pak Kemudian Pertanyaan Saya Yang kedua Apa Filosofinya Kemudian Remunerasi Ini Diatur Di dalam Permen PU SDP Ini Pak Harus Dengan Remunerasi Apakah Pemda Bisa Membuat Remunerasi Sendiri Atau Harus Dengan Peraturan Menteri Ini Kemudian Yang tadi Ada Pertanyaan Tentang OES OPSS Tadi Memang Kemarin Kami Juga Pernah Menemukan Kalau OSS Itu Jadi Nanti Ada Di CUJK Itu Bahwa Ini Sudah Sudah Berlaku Efektif Ada Kalimat Seperti Itu Pak Kalau Sudah Berlaku Efektif Jadi Di Dalam Surat Yang Diterbitkannya Itu Ada Ada Kata-kata Itu Kalau Misalkan Belum Berlaku Efektif Ada kata-kata Belum Mungkin itu Pak Terima kasih Siap Lanjutlah Terima kasih Pak Tommy Pak Tommy Dari Gunung Kidul Mantap Siap Terkait Dengan Remunerasi 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 Memang Di Permen PU17 Apabila Permen PU7 Saya Masih Ingat Apabila Angka Atau Nilai Remunerasinya Di bawah Di bawah Dari Remunerasi Yang Ditetapkan Oleh Permen PU Bisa Dinego Namun Demikian Di Permen PU PR Nomor 14 Itu Tidak ada Kalimat Nego Lagi Ada Ada Nol Di SDP Ada SDP Ada SDP Ini Mungkin Perlu Perlu Ini Perlu Penyamaan Presiden Suduruh Di SDP Itu Kan Banyak Sekali SDP Mulai Dari Metode Semua SDP Untuk Jasa Konsultan Ada Semua Kami Cek Masalahnya Saya Sudah 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 Saya Mencari Cari Kok Berapa Yang Saya Masih Keingat Dengan Dengan Remunerasi Yang Dinego Itu Ada Di Permen PU Nomor 7 Sehingga Saya Saya Cek Kembali Saya Juga Membuat Membuat Perbedaan Saya Sandingkan SDP Yang Lama Dan SDP Yang Baru Ternyata Di SDP Yang Baru Ini Saya Malah Menemukan Bahwa Apabila Remunerasi Itu Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Maka Dianggap Nol Dianggap Nol Sehingga Apa Saya Melihat Latar Belakangnya Mungkin Banyak Sekali Daerah Banyak Sekali Daerah Yang Keberatan Yang Keberatan Dengan Angka Remunerasi Yang Dikeluarkan Oleh Permen PUPR Nomor 897 Tahun 2017 Mungkin Pak Tommy Bisa Mersani Langkanya Memang Fantastis 15 Juta Pak Saya Akan Keluar Jadi Konsulan Saya Melihat Ini Fantastis Sehingga Saya Ada Kecurigaan Jangan-jangan Ini Pesan Sponsor Dari Konsultan Konsulan Supaya Remunerasinya Tinggi Dan Ditaatif Daerah Namun Demikian Sebenarnya Kalau kita Lihat Di Permen PUPR 897 Itu Remunerasi Di Tiap Daerah Kan Berbeda Ada Pengalinya Pengalinya Kayak Misalnya Di Tempat Kami Itu Dikalikan 084 Namun Hasilnya Tetap Besar Nah Bagaimana Mitigasinya Ini Mitigasinya Kami Berkesimpulan Karena Memang Angka Remunerasi Tenaga Ali Untuk Konsultan Ini Kan Masuk Indeks Sarga Satuan Yang Dituarkan Oleh Bupati Wali Kota Kalau kami Kan Seperti Itu Mungkin Sama Juga Di Tempat Kami Remunerasi Yang Ditapkan Oleh Menteri Ini Disajur Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Seleksi Atau Tender Atau Dikompetisikan Kegiatan Kegiatan Yang PL Yang Penunjukan Langsung Yang Sampai Dengan 100 Itu Pakai Remunerasi Lokal Kami Berpikirnya Begini Masa Antara Kompetisi Dengan Kegiatan Yang Didapat Dengan Cuma-cuma Mungkin Bapak Ibu Semua Paham PL Itu Kan Kegiatan Yang Didapat Dengan Cuma-cuma Tanpa Bertanding Sehingga Kami Memetakan Memetakan Antara Nilai Remunerasi Yang Seleksi Yang Di atas 200 Atau Kompetisi Dengan Remunerasi Yang Penunjukan Atau PL Itu Pertanyaannya Mas Tommy Jawabannya Mas Tommy Kemudian Terkait Dengan OSS Mungkin Silahkan Pak Tommy Besok Ikut Acaranya Pak Moji Kembali Gratis Itu Di Perizinan Pak Tommy WMDNR Perizinan Kalau tidak Salah Pak Prop Saya kira Itu Satu lagi Terkait dengan PPK PPK Tadi Betul Sekali Silahkan Pak Tommy Nanti PPK PPK Diberikan Pemahaman Kalau Kegiakan Konsultan Perincana Ya mestinya Pakainya Pertanya Langsam Kalau Konsultan Pengawas Ya Pakainya Laku Penugasan Itu Saya kira Dari Saya Prop Terima kasih Siap Pak Undang 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 Remunasi Minimal Dasarnya Undang Undang Nomor Dua Tahun 2017 Termasuk Juga Dalam PP 2020 Tahun 2020 Itu Minimal Kalau Tidak Melaksana Minimal Akan Kena Sanksi Bentuk Penerapan Sanksinya Gimana Saya Tidak Tahu Belum Selesai Pembahasannya Begitu Ya Pak Tommy Berikutnya Mungkin Yang disampaikan Pak Tommy Tadi Menilai Nol Dan Nego Nol Itu Kalau Menilai Teknis Dan Harga Harganya Itu Kalau Tidak Memenuhi Dikasih Nol Penilaian Harga Tapi Semuanya Nanti Kalau Sudah Selesai Penilaian Teknis Dan Harga Di Semua Ada Negosiasi Lalu Putus Pak Putus Pak Muji Ya Pak Muji Putus ya Putus Masih Nyambung Pak Muji Silahkan Pak Berikutnya Di semua kontor Ada negosiasi Negosiasi Tadi Jadi Kembalikan Kalau Dia Nah 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 Karena Standar Kepemen PBR Maka Dinormalkan Kewada Tadi Kalau Dia Nah 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 Di atas Kepemen PBR Dinegosiasi Bener Nggak Di layak Di PR Itu Misalkan Standarnya 20 Juta Dia Nah Nah 30 Juta Maka 30 Juta Jadi Dilihat Bener Dilihat 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 Jadi Nego Konsultans Menjatuhkan Harganya Supaya Kebawah Enak Normal Harganya Nah Normal 30 juta, di daerah mungkin berat 30 juta, seperti itu Pak secara teorinya disini secara prakteknya ada keputusan yang keren dan sebagainya saya tidak menjawab sama sekali ini, terima kasih gitu Pak Tommy siap, oke oke Pak Muji ya nanti lanjut ke diskusi room di BAG11 lah, sementara sambil nanti sertifikat apa semua siap, kan disitu ada Pak Tatang Sotani juga ya Pak Tatang ya silahkan nanti diramaikan dululah di BAG11 sebelum nanti bergeser ke telegram MSR PBJ jadi gitu Pak Muji ya oke Bapak Ibu semuanya saya kira waktu sudah lewat saya ingin closing statement lah dari Bang Tatang deh, silahkan Pak terima kasih selamat yang pertama saya sampaikan terima kasih peserta ya luar biasa sekali sampai malam tetap di angka 230 ya 230 ini tandanya bahwa peserta memang ingin memanfaatkan apa sih yang ada di permainan yang baru ini tentang jasa konsultansi ya ya memang jasa konsultansi itu intinya bahwa baik PPK maupun POPMIL ya sangat berhati-hati karena yang kita hadapi adalah orang-orang ahli ya yang kita hadapi itu orang-orang yang punya pemikiran lebih tinggi daripada jasa konstruksi ya saya memang bisa berani menyatakan itu karena saya tahu sendiri kualitas tenaga ahli untuk jasa konstruksi dengan jasa konsultansi sehingga untuk Bapak Ibu yang nanti akan mengambuh kegiatan jasa konsultansi ini diperlukan kehatian-kehati-hatian pendalaman terhadap peraturan ya jangan sampai kemudian pekerjaan kita yang sudah hampir selesai hanya karena kita tidak kehatian-kehati-hatian disanggah disanggah terus sehingga pekerjaan kita menjadi tidak berhasil sehingga waktu yang direncanakan molor saya kira itu Pak Mugles maafin Pak Mugles oke siap Pak Muji closing statement untuk kegiatan kita hari ini Pak Muji Santosa sinyalnya itu Pak iya ya oke saya kira jelas kalau kita bahas pasti sampai subuh nanti Bang ini pertanyaannya sangat banyak sekali yang tombol resen karena sudah tahu semua nih cara nekannya gimana jadi begitu ya Bapak Ibu semuanya kegiatan kita pada malam hari ini kita lanjut deh di WA Group 11 doorpress-nya gimana Pak Mugles ada deh nanti nanti kan kita pilih nih dari penanyaan nih seperti biasanya kan gimana Pak Mugles ada tambahan doorpress ya dari atau Pak Tatang ya cukup cukup ya nanti di anu aja Pak Prof aja yang ngatur ya oke sip ada pesan sponsor kali ada oh iya sorry ada sponsor dari ayoklik ya oke dari ayoklik.com ya mungkin teman-teman sudah paham semua siapa ayoklik.com rajanya di e-catalog memberikan doorpress ada 4 jenis doorpress untuk peserta terima kasih Pak Prof oke sip terima kasih Pak Tatang dan nanti kita pilih deh keputusan saya tidak boleh diganggu-gugat gitu ya baik nanti Bapak Ibu kita lanjut di grup WA Group selanjutnya untuk kegiatan ini kita akhiri terima kasih atas kehadirannya dan diskusi malam hari ini sampai ketemu di kegiatan webinar berikutnya mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada kesalahan saya kiri salam pengadaan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum